halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali ya dengan saya di channel teteh simpur jaya di video kali ini saya akan sharing kembali kegiatan saya di warung sembako ini suasana malam hari lagi teman teman kemarin ngambil gambarnya malam hari juga ikutin terus ya video saya kali ini aktivitas saya di malam hari di warung sembako nanti kita review aneka biskuit oreo ya oreo apa oreo mini sama oreo biskuit oh iya bapak pesan pesannya gak ada biskuitnya temanku gak dibawa lupa kali ya aku udah ngomong aku baru ngambil pundang gede oreo mini aja sama soft cake nya ya iya soft cake yang gak dibawain tuh soft cake sama biskuit jadi sekuat seribu oh iya besok gak semangat berapa udah 2 ribu 24 ribu 34 ribu 34 ribu 34 ribu ini di teman aku dari keranjik jadi aku pintaan karena om yang akan minta adain dong gitu ini rasa satu rasa aja gak ada rasanya besok aja kalau itu ke bawahnya ituannya yang campur ya jadi ada pilihan rasa makasih ya lu gak yang hiteng gak ada warna yang hiteng tuh udah enak 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 nah ini dia teman-teman kita review oreo biskuitnya ya ini satu kartonnya itu isinya 12 pak gitu ya isi 12 pak pur paknya isinya ini 12 saset ya ini harga jualnya 2 ribuan oreo sandwich berasa panila disini beratnya 38 gram satu kartonnya itu harganya 250 ribu isinya itu 12 pak ya 12 pak itu isinya 12 jadi modal per paknya itu 20.850 rupiah dibagi 12 sama dengan 1.735 rupiah ya jadi disini kita dapat untung 265 rupiah ya jadi satu kartonnya itu isinya 144 1 karton isinya 144 piece dikali keuntungannya itu 260 rupiah ya jadi per kartonnya ini untungnya kita sekitar 37.500 lumayan ya ada gope 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 ya gitu ya namanya di warung semako keuntungan cuma gope paling banyak 200 rupiah jadi yang itunya segitu ya teman-teman keuntungan 37.000 itu sudah besar menurut saya dengan harga 1 karton 250.000 itu menurut saya sudah agak miring harganya ya kalau di tempat lain di agen lain itu sekitar 255 atau 257an gitu ya ini dapat harga 250.000 per kartonnya ya lumayan beda beberapa ribu saja tapi kalau di warung semako itu itulah ya untungnya ya teman-teman cuma 5.000 rupiah bedanya senang banget ya ya Alhamdulillah ini biskuit lumayan lancar juga laris manis ya bedsellernya di warung semako ya banyak yang suka anak-anak ataupun orang dewasa ya biskuit Oreo ini banyak parian rasanya cuman ini saya dapatnya lagi pas yang krim vanilanya aja dan biasanya suka ada yang rasa coklat rasa stroberi itu ya pelaknya itu ini adanya yang rasa vanila saja dan satu karton lagi kita buka ya nah ini Oreo mini nya ya Oreo mini rasa original coba kita buka ada berapa pak dalamnya ini Oreo yang imut-imut nah ini yang Oreo mini nya satu kartonnya itu isinya 6 pak gitu ya ini harga per kartonnya 90.000 ya 90.000 isinya ini satu paknya itu isinya 10 bungkus gitu ya 10 bungkus ini harganya lebih murah teman-teman nih ini harganya sekitar ini satu paknya 15.000 teman-teman nih lebih murah sekali dan harga satu bungkus ini satu bungkus kecil satu piece ini 15.500 ya teman-teman jadi isinya ini 6 dikali 10 isinya 60 bungkus kecil 60 piece jadi keuntungan satu karton ini 30.000 rupiah ya dari Oreo mini ya gitu ya teman-teman video saya kali ini tentang review Oreo ya barang jajanan sembako yang harganya murah meriah kesukaan anak-anak ya terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enak biurau gitu ya